Intro Lamang tapai, siapa yang tidak kenal dengan makanan kasaranah Minang yang satu ini? Di tengah ramainya makanan kekinian, makanan tradisional ini tetap berada di hati penikmatnya. Terbukti, jajanan tersebut akan mudah kita temui di kota Padang. Salah satu lamang tapai di pasar raya, Oneas. Tagangan nenek 62 tahun ini tidak pernah sepi pembeli dan kerap menjadi serbuan pengunjung di pasar. Peminat lamang tapai buatan Oneas ini pun tidak hanya dari kalangan orang tua, namun juga anak muda. Varian rasa lamang tapai yang dibuat oleh Oneas beragam. Mulai dari lamang tapai original, lamang tapai isi pisang, lamang tapai ketan hitam, dan lamang tapai isi saka. Untuk lamang tapai isi original, dijual Rp50.000 per batangnya. Lamang tapai ketan hitam dan lamang tapai isi pisang dijual seharga Rp60.000 per batangnya. Dan lamang tapai isi saka itu dihargai Rp70.000 per batang. Dalam sehari, Oneas bisa menghabiskan sekitar 20 batang lamang. Selain dijual per batang, lamang tapai ini juga bisa dibeli secara potongan. Penghasilan yang didapat oleh Oneas setiap harinya mencapai Rp600.000. Namun sebelum pandemi, pendapatan yang didapat dalam satu hari bahkan bisa mencapai Rp1.000.000. Per batangnya, ada Rp70.000, Rp50.000, Rp60.000 per batangnya. Dan ini, Bu, untuk sekarang ini, Bu, itu emang rame ya, Bu? Masih ramai kan orang yang beli atau sebelumnya lebih rame lagi, Bu? Karena agak sepi, karena agak sepi jual rame. Karena apa, Bu, kalau boleh tahu? Hah? Karena apa kalau boleh tahu sepinya, Bu? Karena ada penyakit, segala macam lah, karena Corona. Jadi karena Corona-nya, Bu? Karena Corona-nya, kalau agak sepi jual dagang. Padahal usulnya rame, Bu? Biasanya rame, ramai. Pendapatan, Bu, biasanya berapa, Bu? Hah? Pendapatan, Bu, biasanya? Jual penghasilan? Iya. Kadang-kadang lepas Rp1.000.000. Dulu? Iya. Sekarang? Sekarang Rp600.000.000, Rp700.000.000.000. Sehari udah dulu? Iya. Anda penasaran, dengan lambang topai buatan Oneas ini, Anda bisa langsung datang ke kawasan Pasar Raya Padang. Tim Liputan, Padang TV.